Selamat datang di channel Abin Najwa Zahra, channel belajar agama untuk pemula. Kali ini kita akan belajar Al-Quran dari awal untuk pemula dengan menggunakan Ikro. Anda bisa mendownloadnya di Playstore dengan menggunakan HP tipe atau merek apapun, baik itu merek Realme, Samsung, Xiaomi, Vivo, ataupun merek HP dan tipe lainnya. Atau Anda juga bisa membeli bukunya di toko-toko buku terdekat. Jika tidak ada, silakan Anda bisa membelinya di Marketplace, Shopee, Lazada, Tokopedia, maupun Alibaba. Semuanya sudah tersedia, harganya pun tidak sampai 1 dolar. Murah, namun manfaatnya sangatlah luar biasa. Pertemuan kali ini kita akan belajar huruf Hijaya. Sebelumnya, mari kita mulai dengan bacaan Basmalah. Perhatikan, ini adalah huruf Wawu, bentuknya seperti ini. Di atasnya ada sedikit bolong kecil. Langsung saja kita praktekkan. Ingat, ini adalah huruf Wawu, ada titik kecil di atasnya. Gho, wa, la, gho. Da, wa, ma. Fa, dho, na. O, wa, ma. Dho, ja, a. Ka, wa, na. Sa, ba, ta, fa. Sa, ka, ta. Kho, wa, so. Sha, wa, la. Dha, ha, bo. Wa, na, wa. A, ba, ta, fa. Ya, ha, ha. Kho, da, dha. Dha, ra. Zha, sa. Sha, sa. Dha, ba. Ta, dha. A, a, gho. Fa, o. Ka, la, ma, na, wa. Jika dirasa sudah lancar, bisa dilanjutkan. Kita lanjutkan. Perhatikan, ini adalah huruf H. Wujudnya seperti ini. Ha, ha. Mengucapkannya sedikit berat. Ha. Langsung saja kita praktek ke contoh-contohnya. Ha. Ma. Sha. Ja. Ha. Da. Da. Wa. Ma. Fa. Kho. A. To. Ha. Ha. Ro. Wa. Bo. Ha. Perhatikan. Huruf H dan huruf H. Ini berbeda dalam mengucapkannya. Jika mengucapkan huruf H, itu bersih. Suaranya halus. Sedangkan huruf H, berat, bersih. Ketika mengucapkannya, ditekan. H. Seperti itu. Ha. Ha. Kita ulangi dari sini. To. H. H. Ro. Wa. Wa. Ha. 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 Wa. H. D. K. Ma. Na. Z. H. O. Sa. H. La. Da. Da. Gho. Sa. Ja. H. Ha. 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 Ba. Ta. Sa. Da. Ha. Kho. Da. Da. Ra. Z. Sa. Sha. Baik, jika dirasa sudah lancar, boleh dilanjutkan. Perhatikan, ini adalah huruf ya. Bentuknya mirip-mirip gambar bebek yang terbalik, ada dua titik di bawahnya. Bacaannya ya, ya. Seperti itu cara mengucapkannya. Langsung saja kita praktek ke contoh-contohnya. Bo, ya, ro. Bo, ha, ya. Za, ya, na. Sa, ya, gho. Wa, ka, la. H, ya, kho. To, h, dho. Sha, ya, a. Wa, q, fa. Ha, ha, ya, ma. Ha, ya, ma. Ha, ya, da, fa. Ya, da, ya. A, ba. Ba, ba. Ta, fa. Fa, ya. Ha, ha. Ha, ha. Da, da. Da, ra. Za. Sa, sha. Sa, ba. Ta, da. O, a. A, ra. Ra. Fa, fa. Ra. La. Ma. Na. Wa. Ha. Ya. Alhamdulillah, kita sudah selesai. Huruf-huruf ini adalah dasar kita untuk membaca Al-Quran pada pertemuan selanjutnya. Dan kita perhatikan banyak sekali huruf-huruf yang mirip dari bentuknya maupun dari pengucapannya. Kita lihat huruf ba, ta, ta. Bentuknya sama. Yang membuat beda hanya titiknya saja. Ba di bawah satu, ta di atas dua, sedangkan ta di atas tiga. Kita lanjutkan. Ja, ha, kho. Ja, ha, kho mirip hanya titiknya saja. Ja, titiknya di tengah, ha tanpa titik, dan kho titiknya di atas. Daza, sama. Ini juga titiknya saja yang membedakan. Roza pun demikian. Hanya titiknya saja. Sa, sha. Juga dalam bentuk tulisan hanya titiknya saja antara sa dan sha. Sha titiknya tiga. So dan do. Ini juga titiknya saja. To dan do, a dan ro sama. Ini pun hanya titiknya saja. Kita lanjutkan ke huruf fa dan ko. Bentuknya hampir sama. Hanya jumlah titiknya saja. Fa titiknya satu, sedangkan ko titiknya dua. Ka, la, ma, na. Ini jelas-jelas berbeda secara bentuk tulisan. Kita perhatikan huruf na. Ini sama dengan huruf ba. Hanya titiknya saja. Na di atas, ba di bawah. Selanjutnya, wahaya. Ini juga jelas-jelas berbeda. Harap teliti dan hati-hati. Karena sekali lagi, ini adalah fondasi. Melangkah ke pertemuan selanjutnya. Agar kita dapat bisa dengan mudah dan cepat. Serta fasih untuk belajar membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat. Jika ada penyampaian yang kurang, bisa beri masukan di kolom komentar. Ihdina suratul mustaqim. Assalamualaikum. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.